Halo guys, ketemu lagi dengan Koko di Flash Gadget Channel. Sudah hampir sebulan ini saya pakai laptop baru dari Asus, yaitu laptop ZenBook UX331UAL, yang biasanya pakai buat ngedit ataupun nyekrip. Jadi buat ngantikan laptop yang lama yang gede ini, yang cuma bisa untuk nyekrip aja, cuma bisa ngetik-ngetik doang. Lalu bagaimana performa dari laptop ZenBook ini? Apakah aku puas? Yuk kita masuk di Flash Review. Pertama kali melihat laptop ini, aku merasa kalau ini laptop mahal, karena desain dan bodinya terlihat keren banget. Dengan desain yang cukup cantik dan balutan metal pada bagian bodi, dan beberapa banyak scratch yang terjadi di laptop ini, membuktikan kalau ZenBook UX331UAL bukan hanya menawan, tapi juga kuat. Bahkan di beberapa video, laptop ini dites sekuatannya dengan cara diinjak. Di video Raditya Dika itu yang paling ekstrim sih kalau menurut saya. Tapi sayang ya kalau di video ini, saya juga ikut injek-injek laptop ini. Sayang banget laptop keren-keren diinjak-injak. Saya sungguh jatuh hati dengan varian ZenBook. Selain desainnya yang mewah, juga bobotnya yang enteng banget. Terbiasa dengan laptop yang berat, sekalinya megang laptop ini kayak nenteng HP alias enteng banget. Tapi walaupun enteng dan bodinya tipis, nggak mengurangi kekuatannya, karena kita masih bisa buka laptop ini hanya dengan satu tangan. Solid banget lah ZenBook yang satu ini. Layarnya berukuran 13,3 inch, dengan LED panel anti-glare, 60Hz resolusi Full HD 1920x1080. Dibalut dengan bezelnya yang tipis, membuat laptop ini menjadi semakin ringkas. Pada bagian bezel atas, terdapat kamera yang bisa untuk video call, walaupun kualitasnya ya biasa aja. Mending pakai HPmu aja dah kalau mau video call. Layarnya memiliki kontras dan sudut pandang yang bagus, jadi semakin nyaman kalau nonton video. Di bawah layar ada keyboard yang sentuhannya nyaman banget untuk ngetik. Dan seperti di banyak laptop ASUS terbaru sekarang, tombol powernya terletak di bagian pojok bersebelahan dengan delete. So harus hati-hati ketika teman-teman mau nekan tombol delete-nya. Dan satu lagi di bagian touchpad-nya ini cukup gede ya, cukup luas kalau kita bandingkan dengan layarnya yang cuma berukuran 13 inch saja. Dan untuk sensor fingerprint-nya nggak jadi satu dengan touchpad, melainkan di bagian kanan bawah keyboard. Di samping fingerprint-nya ada tulisan Harman Kardon. Yup, speaker dari Zenbook UX331UAL ini sudah memakai Harman Kardon. Untuk suaranya seperti ini guys. Terima kasih telah menonton! Untuk bagian port port-nya atau lubang port-nya di Zenbook UX331UAL ini, di sebelah kiri ada slot untuk charge, lalu lubang HDMI, dan ada lubang USB serta lubang USB Type-C. Dan di kiri ini juga ada LED infrared yang untuk notifikasi. sedangkan untuk pada bagian kanan, di sini ada USB juga, terus ada lubang jack audio 3,5 mm, dan di sini ada slot untuk microSD-nya. Jadi cukup komplit untuk slot-slot atau port-port-nya di laptop ini. ke bagian performa, ini dia spesifikasi dari Zenbook UX331UAL. Kalau ditinjau dari spesifikasi hardware-nya, laptop ini mungkin masuk di kelas menengah di bagian performa, karena belum dilengkapi dengan VGA card. Jadinya laptop ini cocok buat kamu yang kerja di kantoran dengan mengerjakan PPT, Excel, atau dokumen. Ya, bisa sih untuk segedar ngedit video, tapi ya harus sedikit bersabar. Karena ketika kita nge-load atau nge-preview videonya, akan ada sedikit like di laptop Zenbook ini. Mungkin karena prosesornya yang cuma berkekuatan 1,6 GHz saja. Sedangkan RAM 8GB dan SSD sebesar 256GB ini mampu bekerja dengan apik. Sedikit multitasking dapat berjalan dengan smooth. Kalau kita lakukan PCMark, skor yang didapat sebesar 3296. Saya nggak ngerti ini skor gede atau kecil, yang jelas performa laptop ini mayan lah. Gimana kalau sekarang kita nyobain gamenya? Tapi sebelumnya, saya minta maaf karena saya belum punya akun Steam, jadi belum bisa download-download game yang cocok untuk laptop ini. Jadi saya hanya mainin game lewat lustak saja. Saya coba install game Asphalt 9 dan lancar-lancar saja, tidak mengalami kendala. Daya tahan baterainya juga awet banget. Nonton Youtube bisa berjam-jam, jadi bisa nyelesaikan beberapa web series. Di rata-rata sih, baterainya bisa bertahan hingga 6-8 jam penggunaan normal. Oh iya, kalau beli laptop Zenbook UX331 UAL ini, sudah terinstall Windows 10 Basic, jadi touchpad-nya sudah support SmartGesture. Overall, laptop Zenbook UX331 UAL ini merupakan laptop yang cocok banget buat kamu yang sibuk dengan produktivitas kerja, presentasi gitu, ataupun sedikit editing foto maupun video, enteng ketika mau dibawa kemana-mana, ataupun jadi teman ketika kamu lagi nongkrong dan ngerjain sedikit pekerjaan kamu. Dengan harga 12-13 jutaan, laptop ini bisa teman-teman beli di beberapa toko online, ataupun di gere-gere store Asus. Dengan kesimpulan seperti itu, laptop ini nggak cocok buat saya pribadi, karena saya sering untuk editing video. Mungkin kalau di-upgrade sedikit, processornya akan cocok untuk editing video. Jadi ini saya rekomendasikan buat teman-teman yang sibuk dengan aktivitas kuliah, ataupun kerja yang sering buat presentasi, ataupun mau dibawa kemana-mana itu enak banget untuk bawa laptop dari Asus ini, Zenbook UX331 UAL. Dan kelihatannya cukup sekian untuk review kali ini, silakan berikan like jika teman-teman suka, share saya nggak akan nolak, dan subscribe, serta jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi, supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk mendapatkan update terbaru dari Flash Gadget Channel. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton, di sini Koko Untuk Diri dan Maturnu.